Satu yang bertolak belakang dari pernyataan Budiman sebelumnya gitu Yang mengatakan, wah Prabowo ini salah satu pemimpin terbaik di Indonesia Terus tiba-tiba sekarang, wah Prabowo itu memang menculik Tapi dikembalikan Jadi bertolak belakang Tapi begitulah konsekuensi atau resiko membela seorang Prabowo gitu Karena ya itu akan bertolak belakang dengan nurani dia sendiri gitu ya Dengan kekuasaan yang begitu besar gitu ya Dengan begitu powerful Itu akan berbahaya sekali Kalau kemudian backgroundnya adalah orang-orang yang punya pelanggaran HAM Dan itu sama sekali membuat kita jadi sangat yakin bahwa pilihannya hanya Pak Ganjar Gak ada lagi gitu Selamat malam semuanya Selamat malam untuk semua kalian penonton UTV Indonesia Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita Cerita terkait pertemuan Mas Budiman Sujat Miko dengan Prabowo Subianto Karena ini kemudian menimbulkan banyak tanda tanya gitu Kenapa Mas Alif sampai sekarang itu belum mewawancarai Mas Budiman Padahal dalam beberapa bulan terakhir itu saya yang paling intens bertemu dengan Mas Budiman gitu Bikin konten di mana-mana gitu ya Bahkan saya mendukung Mas Budiman sebagai capres sebelum Pak Ganjar diputuskan oleh Ibu Mega gitu ya Jadi saya itu paling sering mewawancarai Mas Budiman Tapi ketika ada pertemuan antara Budiman dengan Prabowo Ini kenapa saya jadi satu-satunya orang yang belum bertanya Belum bertemu dengan Mas Budiman Ya karena yang lain udah tuh Mulai dari main TV gitu ya Renal Kasali, Akbar Faisal, Kompas, semuanya udah gitu Tapi saya masih belum Ya karena saya sudah tahu gitu bahwa masalah ini itu adalah masalah yang pribadi Itu keputusan pribadi gitu Jadi kalau orang-orang menyimpulkan bahwa Wah ini ada arahan disuruh oleh Pak Jokowi Disuruh oleh Ibu Mega Wati dan semuanya gitu ya Itu bagi saya adalah alasan-alasan yang dibuat-buat saja Itu hasil dari imajinasi mereka saja gitu Padahal aslinya enggak Aslinya ini memang tentang kepentingan pribadi dan keputusan sendiri Dan itu yang disampaikan oleh Mas Budiman Sujat Miko sendiri ketika bertemu dengan Prabowo gitu Jadi saya enggak tertarik untuk mewawancarai Karena saya sudah tahu itu keputusan pribadi Dan selain itu ketika Mas Budiman bertemu dengan banyak orang Diwawancarai oleh banyak channel Jawaban-jawaban yang disampaikan gitu ya Itu adalah jawaban yang ngawang-ngawang gitu Enggak konkret Kita susah untuk mendapatkan fakta sebenarnya seperti apa Karena wah gini, konsepnya tuh gini Jadi kemana-mana gitu Jadi bagi saya kalau saya mewawancarai Mas Budiman Itu akan percuma saja Karena jawabannya akan kurang lebih sama seperti yang ada di channel-channel lain Enggak mencerdaskan Di sisi lain gitu ya Saya juga sudah mengerti gitu ya Karena saya kan memang terlibat di timnya Mas Budiman dulu gitu ya Dan saya kenal dengan beberapa orang di sekelilingnya Saya mengumpulkan informasi Saya mendapatkan informasi dari banyak pihak gitu ya Sampai akhirnya saya menyimpulkan Saya enggak perlu mewawancarai Biarlah Mas Budiman berjalan dengan keputusannya sendiri Nah hari ini ketika muncul berita bahwa Mas Budiman menyampaikan bahwa Prabu Subianto itu sudah mengembalikan semua orang-orang yang sudah dia culik Ini menjadi menarik gitu Karena terlihat seperti tidak sesuai dengan pernyataan Mas Budiman sebelumnya Karena Budiman kan mengatakan bahwa Prabu adalah salah satu Atau negara ini adalah sebuah bangsa, sebuah negara Indonesia ini pantas untuk mendapatkan pemimpin terbaik Salah satunya adalah Prabu Subianto Itu kan bahasa-bahasa iklan, bahasa endorsement gitu kan Tiba-tiba hari ini muncul berita bahwa Prabu mengembalikan semua orang yang sudah dia culik Mungkin gitu ya, di level kesadaran pemikiran Mas Budiman Itu dia ingin menjadi jurubicara Pak Prabu Ingin mencuci bersih dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan Prabu Ingin membuat posisi seorang Prabu jadi dianggap enggak bersalah Kenapa? Karena sudah dikembalikan Sampai di level sana kayaknya Tapi di sisi lain Ini kan jadi pertanyaan gitu Kalau Prabu mengembalikan orang-orang yang sudah dia culik Itu kan artinya dia menculik Dia mengakui bahwa dia menculik kan gitu Karena ngembalikan Jadi ini ada dua sisi nih Di satu sisi Mas Budiman seperti ingin menjadi jurubicara dari Prabu Subianto Yang mencuci bersih kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya Di sisi lain Dia malah membuka fakta yang sebenarnya Ya beginilah konsekuensi dari orang Aktivis 98 Yang kemudian mau membela Prabu Subianto Itu akan sangat-sangat bertentangan Bertabrakan dengan kepercayaan, keyakinan Dan prinsip dirinya selama berpuluh tahun yang lalu Ya Mas Budiman ini selama berpuluh-puluh tahun Itu kan anti sekali dengan Prabu gitu Yang mendukung Prabu itu bodoh lah dan sebagainya Tiba-tiba sekarang mau mendukung Prabu Itu kan pasti bertolak belakang Bertabrakan gitu Sehingga dengan cara apapun gitu ya Ingin dengan cara niat untuk membersihkan Prabu Tapi di sisi lain malah membuka sifat asli seorang Prabu Yaitu penculik Niatnya ingin membuat Prabu itu terlihat gak bersalah Karena sudah dikembalikan Tapi malah mengakui bahwa Prabu adalah penculik Dan ini Ini apa ya Selama bertahun-tahun Prabu itu kan Mengingkari Orang-orang di sekeliling Prabu itu Gak mau mengakui bahwa Prabu adalah penculik Selama ini mereka mempertahankan itu Tiba-tiba sekarang Budiman mengatakan yang sebaliknya Bahwa memang itu sudah dikembalikan Gimana perasaan para pendukungnya yang selama ini Wah gak ada buktinya Di pengadilan gak terbukti Lah kok tiba-tiba mengakui Dan yang mengaku kepada Budiman adalah Prabu Subianto sendiri Jadi gimana Ini gak perlu pengadilan loh orangnya udah ngaku Gimana Jadi dari sini Ini logika publik itu jadi mempertanyakan Siapa yang mengembalikan gitu Karena Kalau orang mengembalikan Orang-orang yang diculik Itu kan artinya dia pelakunya tuh Dia bertanggung jawab Makanya kemudian dia mengembalikan gitu kan Tapi dalam proses pertanggung jawabannya Dalam proses mengembalikan orang-orang yang diculik gitu ya Ternyata gak sesuai dengan harapan kita semua gitu Karena sebagian aktivis jadi hilang Gak pernah pulang ke rumahnya Dan Prabu katanya menurut Mas Budiman Gak tahu Gak tahu kenapa Aktivis-aktivis yang dikembalikan oleh Prabu Jadi gak gembali kepada rumahnya Ini kan artinya Prabu gak tanggung jawab dong Ya tapi gimana Masa kita minta tanggung jawab kepada penculik sih Ini namanya penculik kok dimintai pertanggung jawaban Long dia menculik aja dia Artinya dia gak bertanggung jawab Terhadap hidupnya sendiri Dan kehidupan orang lain gitu ya Tapi dari sini kan kita bisa Lihat sebenarnya gitu Kalau ada orang mengembalikan orang Mengembalikan manusia ini lah gitu ya Itu kan pasti ada tanggung jawab yang sangat besar gitu Pasti ada kejelasan Ada orang yang ngantar gitu Jangankan manusia Jangankan nyawa orang Orang kita beli online shop aja sekarang gitu kan Kalau misalkan ada barang kita yang hilang Itu kita tahu kenapa hilang Itu kita bisa minta pertanggung jawaban Kurirnya kenapa itu dihilangkan Ada alasan-alasannya gitu Ada dendanya gitu Nah ini Nyawa manusia Manusia Dikembalikan Dikirim sama kurir gitu ya Terus kemudian Prabowo bilang Saya gak tahu kenapa itu gak nyampe Ya gimana Kalau kita beli online shop Barang-barang kecil aja Harganya cuma ratusan ribu aja Kita bisa marah sama penjualnya gitu ya Dan penjual gak bisa bilang Oh saya gak tahu kenapa itu gak datang Ya bisa Dia harus tanggung jawab gitu Kurirnya juga harus tanggung jawab gitu Jadi pengakuan Mas Budiman terkait Pak Prabowo Subianto gitu ya Bagi saya itu jadi Satu yang Yang bertolak belakang dari pernyataan Budiman sebelumnya gitu Yang mengatakan Wah Prabowo ini salah satu pemimpin terbaik Di Indonesia Terus tiba-tiba sekarang Wah Prabowo itu memang menculik Tapi dikembalikan Jadi bertolak belakang Tapi begitulah konsekuensi atau resiko Membela seorang Prabowo gitu Karena Ya itu akan bertolak belakang Dengan Ketua partai oke lah Di level itu kita bisa setuju Prabowo sebagai ketua PSSI Misalkan bikin bola Bikin usaha Kita bisa setuju Oke lah Prabowo Taubat gitu ya Biarkan dia berkarya di negeri ini Bermanfaat untuk negara ini Silahkan gitu ya Tapi di level pemimpin tertinggi Yang memimpin TNI dan Polri Memimpin ratusan juta orang Indonesia Saya pikir Tidak boleh kita dipimpin oleh orang Yang pernah melakukan penculikan Kalau semua orang punya salah Iya Tapi jangan sampai Ini masalah kemanusiaan Karena apa? Karena orang yang punya kuasa Dengan kekuasaan Kekuasaan yang begitu besar Dengan begitu powerful Itu akan berbahaya sekali Kalau kemudian backgroundnya Adalah orang-orang yang punya pelanggaran HAM Dan itu sama sekali membuat kita Jadi sangat yakin Bahwa pilihannya hanya Pak Ganjat Tidak ada lagi gitu Tapi dari sini gitu ya Saya Dari video ini Saya ingin menyampaikan satu alarm Buat Mas Budiman dan kawan-kawan gitu ya Bahwa Saya sudah sampaikan ini kepada timnya gitu Bahwa Pernyataan Mas Budiman terkait Prabowo itu Akan sangat-sangat beresiko ke depannya gitu ya Bagi saya Saya tidak masalah Kalau Mas Budiman mau dukung Prabowo Atau mau menjadi cowok presnya Prabowo Subianto Silahkan gitu ya Yang penting Posisinya jelas gitu Jangan kemudian mendukung Tapi kemudian enggak Ini agak berbahaya gitu Karena Sekali lagi bagaimanapun Kubu Prabowo Subianto Atau tim Prabowo Tim Mawar itu Itu masih ada sekarang Dan masih di Di pelihara Masih berhubungan dengan Prabowo Subianto Dan untuk kesalahan yang pernah mereka lakukan Di masa lalu Dengan kekuatan Dengan kekuasaan Juga akan bisa mereka lakukan hari ini Sebenarnya gitu ya Jadi Pernyataan Mas Budiman bagi saya Terus terang Itu agak mengkhawatirkan Kalau Mas Budiman mendukung Prabowo Itu akan lebih melegakan bagi saya Tapi kalau kemudian tiba-tiba Seperti menyerang Prabowo Subianto Ini agak berbahaya Sangat berbahaya gitu Karena Dalam banyak informasi yang saya dapatkan Sebelum-sebelumnya gitu ya Ini seharusnya Mas Budiman sudah Sudah firm mendukung Prabowo Subianto Jadi kalau masih menyerang Ini agak mengkhawatirkan Khawatirkan Nyawa dia sendiri gitu ya Keselamatan dia sendiri Karena Kapanpun Dia bisa terancam Dan bisa Mati Mendadak Dan itu Sebenarnya Sudah terjadi Beberapa kali Kepada Orang-orang lain Sehingga Bagi saya Dengan video ini Saya berharap Itu tidak terjadi Dengan alarm yang saya sampaikan ini Tidak menimpa Mas Budiman Sujat Miko Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton